Selamat pagi anak-anak kelas 6B, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita sudah belajar tema 6, yaitu Menuju Masyarakat Sehat, Subtema 1, Pembelajaran 1-3, Masyarakat, Peduli, Lingkungan. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai! Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama kita akan belajar PPKN, mengenai melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Apakah kalian masih ingat arti dari kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan. Aturan tentang kepedulian terhadap lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Perilaku peduli terhadap lingkungan dapat ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merawat lingkungan. Nah, kalau ini dapat kalian tunjukkan dengan cara kerja bakti atau tidak merusak tanaman yang ada di lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan cara apa? Mengikuti ronda malam. Yang ketiga, mematuhi peraturan di lingkungan sekitar. Semua tata tertib yang ada di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan masyarakat rumah kalian harus dipatuhi. Yang keempat, membersihkan lingkungan dengan cara melakukan kerja bakti atau tidak membuang sampah sembarangan. Sama ya, seperti yang pertama tadi, yaitu merawat lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi. Masih ingat apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul. Agar tidak terjadi apa? Agar tidak terjadi erosi. Membiasakan perilaku peduli terhadap lingkungan dapat kita lakukan yang pertama di rumah. Contohnya bagaimana? Contohnya, membersihkan lingkungan rumah dan menyiram tanaman. Lalu di lingkungan sekolah. Contohnya, melakukan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman di sekolah, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Contohnya apa saja? Nah, semuanya itu merupakan perilaku peduli terhadap lingkungan. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 Yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, kalian harus mengikuti pendidikan dasar ya. Ada yang masih ingat berapa tahun? Ya, pendidikan dasar yaitu 12 tahun. Kewajiban seorang pelajar di sekolah antara lain, apakah kalian bisa menyebutkannya? Pasti bisa ya. Sekarang kita lihat satu persatu kewajiban seorang pelajar di sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Apakah kalian tahu contoh tata tertib sekolah? Ya, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Sudahkah kalian datang ke sekolah tepat waktu saat mengikuti PT MT saat ini? Yang kedua, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah kalian sudah mengumpulkan tugas tepat waktu? Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh? Agar apa yang kita cita-citakan akan terwujud atau berhasil. Jadi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main saat belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Bagaimana caranya? Ayo, sebutkan. Apakah kalian bisa? Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Jadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan piket kelas. Yang ketiga, jaga kebersihan toilet atau WC. Setelah kalian buang air kecil, jangan lupa disiram. Dan yang terakhir, membersihkan saluran air dari sampah. Kewajiban seorang pelajar di sekolah yang keempat, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Semua tugas yang diberikan guru harus kalian kerjakan dan dikumpulkannya harus tepat waktu. Yang masih tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu. Berubah ya, karena kalian sudah kelas 6. Sudah besar. Jadi, kalian harus bisa mandiri. Semua tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Usaha membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, bagaimana caranya? Yang pertama, meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan yang ketiga, mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Apakah kalian pernah mendengar kata proklamasi? Pasti kalian pernah mendengarnya ya di pelajaran IPS. Kata proklamasi berasal dari kata proklamatio, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Secara resmi, perjuangan bangsa Indonesia terwujud setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia antara lain. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lamanya masa penjajahan terus menambah daftar perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia dari berbagai wilayah berjuang dengan darah dan air mata. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak dari semua perjuangan. Proklamasi dianggap kemenangan atas penjajahan. Kemenangan bukan hanya milik tokoh-tokoh pendiri bangsa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Sebagai puncak perjuangan, bukan berarti perjuangan berakhir. Perjuangan tidak turun dari puncak. Perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, proklamasi sebagai pernyataan de facto. De facto berarti pernyataan kemerdekaan yang sesuai dengan kenyataan. Proklamasi telah dikumandangkan ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Kenyataan tersebut ada dan nyata. Pernyataan yang diabadikan suaranya hampir di seluruh siaran radio yang ada pada saat itu. Dengan proklamasi, sebagai bagian dari pernyataan de facto, negara Indonesia sudah ada, meskipun belum ada pengakuan resmi dari negara lain. Seluruh rakyat Indonesia tidak menerima masuknya bangsa penjajah. Setiap negara yang berniat kembali ke Indonesia untuk tujuan menjajah atau menguasai Indonesia akan ditolak. Bangsa Indonesia akan mempertahankan kemerdekaan yang diraih sampai titik darah penghabisan. Yang ketiga, proklamasi menaikan martabat bangsa. Secara kultural, proklamasi menaikan martabat bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Pada masa itu, bangsa yang dijajah adalah bangsa kelas 2 yang memiliki kewajiban lebih banyak daripada hak. Bahkan, hampir tidak dimiliki hak. Hal itu terjadi pada semua bidang kehidupan. Dengan proklamasi, kedudukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keempat, proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi berarti awal perjuangan. Proklamasi menandakan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan telah selesai. Selanjutnya, hal yang diperjuangkan berbeda, yaitu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan hingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Yang kelima, proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dengan tonggak sejarah proklamasi yang cukup, diharapkan tumbuhlah masyarakat yang berkepribadian. Masyarakat yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan yang berdiri abadi sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu. Tidak goya dan hancur dengan berbagai ujian yang ada. Proklamasi sebagai tonggak sejarah juga diumpamakan sebagai tiang utama. Tiang penyangga di sekelilingnya juga harus kuat. Kesatuan dan persatuan yang terbentuk dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan disanggah oleh kekuatan bangsa Indonesia sebagai modal dasar pembangunan nasional. Modal tersebut diantaranya penduduk Indonesia yang banyak, budaya yang beragam, dan Indonesia yang berketuhanan yang maha esa. Yang keenam, proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Sebelum proklamasi, tidak ada yang disebut negara Indonesia. Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke sebelumnya disebut Hindia Belanda, yaitu wilayah yang dikuasai oleh negara Belanda. Indonesia bukan menjadi sebutan sebuah negara. Indonesia hanya panggilan kepada bangsa pribumi. Setelah proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia lahir, diiringi dengan deklarasi yang disahkan sehari sesudahnya, dan berbagai unsur terbentuknya suatu negara yang sedikit demi sedikit dilengkapi. Oleh karena itu, proklamasi bermakna lahirnya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Negara yang mempunyai pemerintahan sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Konstitusi, pemerintahan, dan wilayah yang jelas disahkan sesudahnya. Yang ketujuh, proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Selama masa penjajahan, seluruh rakyat Indonesia telah mengalami banyak suka dan duka. Penderitaan telah mewarnai kehidupan sehari-hari. Bahkan, masa penjajahan Jepang yang diawali masuk mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, penderitaan meningkat hampir di setiap wilayah rakyat kelaparan. Pakaian yang layak juga tidak didapatkan. Berdasarkan hal tersebut, proklamasi dikatakan sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Sebuah titik yang membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Dengan proklamasi, penderitaan seperti ketika penjajahan tidak dialami lagi oleh seluruh bangsa Indonesia. Pengembang amanat adalah pemerintahan yang menjalankan operasional pemerintahan. Dan yang terakhir, proklamasi sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menolak segala jenis dan bentuk penjajahan. Proklamasi merupakan akhir penjajahan di Indonesia. Nah, semuanya itu merupakan makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial yang ada di Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia Cara memperoleh sebuah informasi penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Selain itu, kalian juga dapat mencari informasi penting dari sebuah teks dengan cara mencari kata kunci dari sebuah teks tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar SBDP. Mengenai nada Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Antara nada, ada yang berjarak satu nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Ada lima nada yang berjarak sama, dan dua nada yang berjarak setengah. Kita lihat ya gambarnya. Perhatikan susunan nada dan interval nada C berikut ini. Pada layar sudah ada gambar susunan nada. Dari nada DO rendah sampai nada DO tinggi. Kalian juga bisa lihat ya. Interval nadanya. Dari C ke D jaraknya satu. Dari D ke E jaraknya satu. Jarak E ke F jaraknya setengah. Jarak F ke G satu. G ke A satu. A ke B satu. Dan B ke C setengah. Gambar ini merupakan interval nada mayor. Berikutnya kita akan belajar IPA mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Bukunya sudah dibaca belum? Ya, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Kalian bisa lihat ya. Pada layar perbedaan tubuh saat masih balita dan sudah remaja. Pasti beratnya berbeda dan tingginya pun berbeda. Berikutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Kita lihat ya satu persatu apa itu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan nansia. Bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi asi. Asi itu adalah air susu ibu. Balita merupakan singkatan dari bawah lima tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Berikutnya anak-anak. Pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Apakah kalian sudah mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan? Tentunya sudah ya. Kalian sudah kelas 6 dan mulai mandiri dan kalian juga harus membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Berikutnya remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Berikutnya dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Dan yang terakhir yaitu lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban. Kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Nah, kalau lansia ini dialami oleh kakek dan nenek kalian ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik. Tugas tematik ini kalian kerjakan di buku PS Tematik. Tulis soalnya, jawaban di garis bawahi. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Tugas yang sudah diberikan, jangan lupa kalian kerjakan ya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.